hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ecek ecek ini jadi kali ini saya mendapatkan servisan yaitu timbangan digital dari miliknya Alexa ini jenis timbangan duduk ya jadi disini digitalnya mati ya tapi saya coba dulu Oke kita tes dulu menggunakan charger siapa tahu baterainya ya nanti sebelumnya kita akan cek ya Oke kita pasang dulu adaptornya Oke disini menunjukkan lampu indikator berwarna merah berarti menunjukkan bahwa baterai itu keadaan normal ya jika berwarna kuning baterai itu tidak normal berarti kosong Nah kita coba nyalakan sama saja tetap tidak menyala jadi Oke kita akan cek dimana permasalahannya kita akan sedikit bongkar dulu ya Nah seperti ini penampakan dalam dari digital timbangan duduk miliknya Alexa atau dari miliknya altraman ya jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa ada komponen yang terbakar di sini ada komponen entral jika teman-teman lihat nah disini terlihat hangus terbakar di antara dua resistor ini ya Nah ini resistor yang terbakar ya dia sudah lepas kakinya dari dudukannya ya jadi kemungkinan permasalahannya ada pada dua resistor ini yang terbakar tapi kita coba lihat kita akan dan coba ganti dulu resistornya dengan yang baru hai 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 a moe Hai 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 LAUGH Hai 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 Nah ini dia teman-teman Resistor yang terbakar Setelah kita lepas motherboardnya Kita lihat ini Dua resistor yang terbakar Jadi Menunjukkan kemungkinan Permasalahan Ada pada dua resistor ini Dimana dua resistor ini Terbakar ya Hangus Di belakang juga terlihat Oke kita akan coba Menggantinya dengan yang baru dulu Apakah dia masih bisa Dan kalau tidak Berarti solusinya kita akan Mengganti motherboardnya Kita harus ganti motherboard Oke ini resiturnya Sudah saya lepas Jadi kita akan coba pasang Dengan yang baru ya Jadi mudah-mudahan menyala Jika tidak kita ganti motherboardnya Oke ini resitur barunya Kita akan coba Menggantinya Oke teman-teman Jadi selesai Saya pasang resistor yang baru Saatnya kita tes dulu Apakah dengan mengganti resistor ini Akan kembali menyala Oke kita sudah pasang kabelnya Tinggal kita rakit kembali Kita akan tes Dengan menggunakan resistor yang baru Jadi bagaimana hasilnya Apakah bisa menyala Atau tidak Selesai kita pasang Kita akan coba Coba saya nyalakan Belum ada kehidupan teman-teman Jadi kemungkinan Ini bukan pada resistornya Jadi mungkin ini pada motherboardnya Jadi saya akan lepas kembali resistornya Saya akan lepas kembali Dan saya coba ganti dengan Motherboard yang baru Oke Kita tes sekali lagi Barangkali baterainya tadi Kurang bagus Tetap sama saja teman-teman Belum bisa menyala Dan kita Akan coba ganti Menggunakan motherboard yang baru Oke Ini motherboard yang baru Ini harganya kisaran 400 ribu ya teman-teman Atau 375 400 ribu kurang lah Jadi Saya akan mengganti motherboard lama ini Yang terbakar Tadi sudah coba pakai resistor Tapi tidak bisa Saya akan ganti saja Dengan yang baru Mudah-mudahan Menyala Oke Kita akan ganti Dengan yang baru Nah ini teman-teman tips Nah ini teman-teman tips ya Jadi untuk Menghubungkan kabel ini Teman-teman jangan sampai tertukar ya Atau terbalik ya Untuk min plusnya Atau Untuk warna-warnanya ya Jadi teman-teman usahakan Kalau misalkan masih ini Lebih baik Foto dulu ya Untuk pemula Untuk baru buka-buka elektronik ya Jadi biar kita ingat Letak dan posisinya itu dimana Ini warna-warnanya ini ya Jadi Nah Kita Sebelum kita bongkar Itu kita foto dulu Supaya kita ingat Saya pun begitu ya Masih setiap bongkar barang Saya foto dulu Bagaimana nanti Cara merakitnya kembali Oke kita pasang dulu Oke Sudah terpasang Kita akan tes Kita akan rakit Dan tes Sampai jumpa Oke kita akan coba menyalakan Apakah berhasil dengan cara mengganti motherboard dengan motherboard yang baru Karena yang pertama memang sudah hangus dan gosong Jadi kita coba dengan resistor setap saja Oke Yes Akhirnya Menyala teman-teman ya Oke Ini ada tulisan OL karena memang dengan motherboard yang baru Kita harus lakukan kalibrasi dulu ya Jadi untuk cara kalibrasinya teman-teman bisa lihat video Yang sudah saya upload sebelumnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Salam sukses selalu untuk kita semua Oke teman-teman ini saya selesai kalibrasi Jadi kita lihat hasilnya Apakah normal Oke teman-teman ini hasilnya dari Selesai saya kalibrasi Dan jangan lupa Untuk teman-teman Bagaimana cari kalibrasinya Teman-teman bisa lihat langsung di video saya sebelumnya Yang sudah saya upload Yaitu cara kalibrasi timbangan digital Alexa ya Di sini ya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sukses selalu untuk kita semua Assalamualaikum Terima kasih